Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Hari ini kita memasuki Minggu Biasa Kelima. Bacaan hari ini menantang kita untuk menghindari pandangan ayub yang pessimistis dan putus asa terhadap kehidupan sebagai rantai kesakitan dan penderitaan. Dan menerima kehidupan dengan harapan dan optimisme sebagai anugerah berharga dari Tuhan. Menggunakannya untuk berbuat baik bagi orang lain. Dan menggunakan waktu, bakat kita dengan hidup untuk orang lain. Seperti yang dilakukan Yesus dan seperti yang dilakukan Santu Paulus. Walaupun Injil menampilkan Yesus dengan antusias menjalani hari sabatnya dalam pelayanan khutbah dan penyembuhan. Bacaan pertama merinci rasa frustrasi ayub dengan sangat kontras. Ayub mengeluh tentang kebosanan dan kesiasian hidup serta kesengsaraan hidup manusia. Namun pada akhirnya ketika matanya dibukakan oleh Tuhan, Ayub menyerahkan dirinya, penderitaannya, pekerjaannya, dan segala sesuatu yang dimilikinya dan kehilangannya kepada hikmat Tuhan yang lebih besar. Ayub 42 ayat 1-6. Kesengsaraan ayub juga menandai kondisi orang-orang yang datang kepada Yesus untuk meminta kesembuhan. Yesus menjungkir balikan kondisi manusia, membawa harapan dan kesembuhan dulu dan sekarang. Bacaan kedua mengungkapkan Paulus kepada kita sebagai pengikut Yesus yang sejati dan dinamis. Tergerak seperti Yesus oleh kepedulian mereka yang terhilang, yang menuntun dia untuk memberitakan Injil tanpa pamrih kepada orang-orang, dan untuk melayani mereka sebagai hamba mereka, pelayan mereka dengan cinta kasih dan kesetiaan Yesus. Dengan menunjukkan respon spontan Ibu Mertua Petrus setelah dia disembuhkan oleh Yesus, Injil hari ini mengajarkan kita bahwa pemuritan yang sejati berarti memberikan pelayanan yang penuh kasih dan tanpa pamrih kepada orang lain. Penginjil Markus menunjukkan kepada kita hari sabat yang khas dalam pelayanan Yesus. Mengambil bagian dalam ibadah di sinagoga, mengajar dengan otoritas, mengusir setan, menyembuhkan Ibu Mertua Simon, dan setelah matahari terbenam, menyembuhkan banyak orang yang sakit dengan berbagai penyakit, dan mengusir banyak setan. Sehari penuh pelayanan tanpa pamrih. Namun, Yesus bangun pagi-pagi keesokan paginya, dan pergi ke tempat yang terpencil. Untuk berdoa, guna menilai pekerjaannya di hadapan ala Bapaknya, dan untuk mengisi ulang tenaga rohaninya. Saudara-saudariku yang terkasih, kita perlu menjadi alat bagi karya penyembuhan Yesus. Membawa kesembuhan dan keutuhan adalah pelayanan Yesus bahkan hingga sampai saat sekarang. Kita semua membutuhkan kesembuhan untuk pikiran kita, ingatan kita, dan hubungan kita yang rusak. Dan sekarang, Yesus juga menggunakan, antara itu konselor, dokter, teman, atau bahkan orang asing dalam pelayanan penyembuhannya. Mari kita memohon kesembuhan biasa yang kita perlukan dalam hidup kita sendiri. Ketika kita sudah sembuh, jangan lupa untuk mengucap syukur kepada Yesus atas kebaikan, kemurahan, dan kasih sayangnya dengan berbalik melayani sesama. Proses penyembuhan kita selesai hanya ketika kita siap membantu orang lain dalam kebutuhan mereka dan fokus pada hal-hal di luar diri kita. Marilah kita juga menjadi alat penyembuhan Yesus dengan mengunjungi orang sakit dan berdoa untuk kesembuhan mereka. Namun, marilah kita ingat bahwa kita membutuhkan kekuatan Tuhan bukan hanya untuk membuat diri kita sendiri dan orang lain menjadi baik, namun untuk membuat kita dan orang lain menjadi utuh. Kita perlu hidup untuk orang lain seperti yang Yesus lakukan sendiri. Yesus adalah manusia bagi orang lain. Membagikan apa yang dimilikinya kepada orang lain. Dalam hidupnya ada waktu untuk berdoa, ada waktu untuk penyembuhan, dan ada waktu untuk rekonsiliasi. Mari kita menerima tantangan ini dengan berbagi cinta, belas kasihan, kasih sayang, dan pengampunan dengan orang lain. Daripada menganggap hidup ini membosankan dan sia-sia, marilah kita menjalan hidup seperti Yesus, penuh dinamisme dan semangat untuk kemuliaan Tuhan. dominus obis cum.